Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini saya ingin berbagi cara backup atau transfer data WhatsApp dari iPhone ke Android atau dari Android ke iPhone Software yang akan kita gunakan yaitu Mobile Trans Mobile Trans adalah aplikasi desktop yang sudah banyak membantu jutaan pengguna untuk men-transfer data dari satu ponsel ke lainnya seperti men-transfer akun WhatsApp dan aplikasi sosial media lainnya dan aplikasi ini juga dapat memulihkan data dari cadangan cloud seperti chat, dokumen, foto, video, dan file penting lainnya proses pemindahan semuanya hanya dengan satu klik dan kamu dapat menghemat waktu daripada menggunakan cara manual aplikasi Mobile Trans ini harus di-install di laptop atau PC dan aplikasi Mobile Trans ini tersedia untuk Windows Windows serta Mac OS Oke langsung saja ke tutorialnya jadi kita akan mencoba memindahkan akun WhatsApp dari iPad atau iPhone ke Android tanpa harus takut atau khawatir kehilangan isi chatnya di Android ini juga sudah terinstall aplikasi WhatsApp tetapi belum login ya selanjutnya kita buka aplikasi Mobile Transnya disini terdapat 4 menu fitur pilihan yaitu WhatsApp transfer font transfer backup font dan restore font lalu kita pilih WhatsApp transfer disini terdapat 3 menu pilihan yaitu transfer WhatsApp backup WhatsApp dan restore lalu kita pilih transfer WhatsApp pertama kita hubungkan terlebih dahulu iPhone atau iPadnya menggunakan kabel USB ke laptop tunggu sampai terdapat pesan connected oke jika sudah terhubung selanjutnya kita hubungkan juga Androidnya ke laptop saat dihubungkan nanti akan terdapat pilihan menu seperti ini kita pilih transfer file disini terdapat informasi mengenai cara mengaktifkan USB debugging untuk semua merk Android contoh Samsung masuk ke aplikasi setting about font software information lalu tab build number sebanyak 7 kali hingga terdapat pesan you are now developer lalu kembali ke setting nanti akan terdapat menu developer option lalu pilih USB debugging disini saya menggunakan realme untuk mengaktifkannya buka pengaturan lalu pilih tentang ponsel lalu tab menu versi sebanyak 7 kali disini menu developer option saya sudah terbuka jika sudah selanjutnya kita kembali ke pengaturan lalu lalu masuk ke pengaturan tambahan lalu masuk ke pengaturan tambahan kemudian pilih opsi pengembang kemudian aktifkan menu debugging USB nya pilih ok ini pilih izinkan kita coba refresh jika kedua perangkat sudah connected lalu klik tombol start untuk transfer datanya dan tunggu prosesnya hingga selesai jika sudah selesai lalu kita buka whatsapp nya di android dan hasilnya taraaa isi chat tidak terhapus yang dari ipad atau iphone sebelumnya sedikit informasi tambahan kalau aplikasi ini memiliki dua versi yaitu versi gratis dan berbayar untuk versi gratis fiturnya terbatas sedangkan versi berbayar tidak terbatas harganya sekitar 31 dolar untuk lisensi macOS selama satu tahun sedangkan yang lisensi seumur hidup sekitar 49 dolar nah untuk windows lisensi nya lebih murah yaitu harganya 23 dolar sedangkan untuk lifetime nya sekitar 39 dolar untuk pembayarannya bisa menggunakan paypal atau kartu kredit atau juga bisa menggunakan kartu debit yang sudah terdaftar secara online oke sekian penjelasan dari saya jangan lupa untuk like komen share dan subscribe selamat mencoba selamat mencoba